Sekarang inilah gambarannya dan kita nak keluarkan Yahudi Inilah Ismail bangsa Arab, Quraish Ini anda tahu nih lahir siapa Inilah keturunan Bani Jawi Berbagai macam penyakit Amin amin Oke guys ya ada suasana baru disini guys ya Habis menata ulang ya guys Supaya teman-teman gak bosen gitu Disini ada tanaman kalate ya Disini juga ada lukisan dan itu saja sih Dan warnanya agak keungunguan gitu guys ya Ada dua nanti kita akan coba ya kan teman-teman Mungkin ada beberapa warna-warna lagi yang mungkin kita perlu coba Seperti itu ya supaya teman-teman gak bosen ya mungkin Oke nah disini kita akan menekan sebuah video Sudah lama ya kita tidak mendengarkan cerama daripada Ustadz Awni Muhammad ya kan Dan beliau itu Masya Allah kalau menjelaskan sangat terperinci sekali dengan apa yang disampaikan Maksudnya ketika dia menyampaikan Ketika beliau menyampaikan sejarah maka terperinci sejarah itu diuraikan Ketika membahas tentang hukum-hukum maka terperinci juga Ustadz Awni Muhammad ini menjelaskan Seperti itulah Ustadz Awni Muhammad yang membuat kita itu pengetahuan kita Ya tentang ilmu agama tentang ilmu sejarah Sangat-sangat baik seperti itu ya Membuat kita itu faham Oh seperti ini sejarahnya Oh seperti ini setelahnya ilmunya Seperti itu Bahkan kadang kita itu tidak ngerti gitu guys ya Awalnya yang tidak mengerti ketika mendengarkan cerama daripada Ustadz Awni Muhammad Jadi mengerti macam Elizabeth lah Macam istilahnya kisah-kisah daripada zaman dahulu lah Mengungkap daripada Starbuck itu macam mana ya kan Ratu-ratu raja-raja daripada keturunan Fir'aun itu sekarang macam mana ya kan Nah itulah memang betul Apa yang disampaikan oleh Ustadz Awni Muhammad itu memang Sesuai dengan apa yang beliau pelajari Seperti itu Jadi menjadi ilmu baru bagi kita Pengetahuan baru bagi kita Nah saya sudah penasaran guys Disini Ustadz Awni Muhammad membahas asal-usul keturunan Bani Jawi guys ya Dari manakah Bani Jawi Terus bagaimana istilahnya Awal muasal ya kan Awal muasal daripada Bani Jawi ini Jom kita tengok videonya guys Ini durasinya sebentar saja Tapi kita akan membaca juga komen-komen nanti ya kan Jom kita tengok videonya Let's go Ini dari official Menjelisih hati Oke Nabi Ibrahim Menerusi perkawinan pertama dengan Sarah Oke Sarah sebenarnya adalah puteri masyarakat Harun Dia adalah anak kepada Maharaja Kazan Ibrahim dengan Sarah Lahirnya seorang Nabi yang bernama Is Ishaq Oh Ishaq sorry 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 Siti Hajar ya Ibrahim dengan Siti Hajar Maharaja Mesir Ha Hajar Baru Nabi Ismail Malia Khwaribta tadi Kurang fokus tadi Bin Khwaribta Lahir anak Nabi Ismail Ismail Ishaq dengan Ismail Siapa lebih dahulu Ismail Siapa lebih tua Ishaq ke Ismail Ismail lebih tua 17 tahun Daripada Ishaq Ismail Ismail lebih tua 17 tahun Daripada Ishaq Sebab Sarah dahulu Mandul Bila Mandul Malia Khwaribta bagi Hajar Sarah sarankan Ibrahim Kahwin dengan Hajar Sebab dia tak mampu bagi anak Kemudian bila Hajar Mengandung Dia pula cemburu Kenapa letak Hajar Dengan Nabi Nabi Ismail ke Kemekah Jadi peristiwa Zamzam tu Sa'eh tu Sofa Marwah Baru lepas tu Sarah mengandung Dapat Ishaq Walaupun kahwin dulu Ismail dahulu Dahir Ini Quran Tetapi saya nak bagi Tambah nilai Di sini Dalam kitab Taurat Nabi Ibrahim Ada lagi seorang isteri Yang bernama Keturah Ini Keturah Ataupun disebut Konturah Konturah Anda lihat tadi Waktu dia hijrah Keluar daripada Babylon Ada satu kerajaan Di bawah Syria Selatan Akkadia Maharaja Sargon Tadi Maharaja Sargon Pernah memberikan putrinya Kepada Ibrahim Keturah ini adalah Putri Maharaja Sargon Di kerajaan Akkadia Mereka Dikatakan Dalam Taurat Dikurniakan Enam orang anak Zimran Jogsan Medan 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 Isbak Dan Su'an Ini yang disayangkan Adalah tulisannya Tidak begitu jelas Tapi suara Usaha Awani Muhammad Jelas Jadi Kita bisa Sedikit Faham Seperti itu Dengan Nama-nama Yang ada Di papan Itu Dikatakan Sebagai Anak-anak Ibrahim Dengan Keturah Dalam Injil Ada satu lagi Riwayat Menceritakan Ibrahim Mempunyai Seorang lagi Isteri Yang bernama Hajun Bila Sebut Hajun Kalau kita Belajar dengan Guru-guru Di pondok dahulu Dia selalu Menyebut Hajun Sebagai nama Siti Khursia Jadi Allahuakbar Baru pertama kali Saya tahu Pembahasan Daripada Usaha Awani Muhammad Mungkin terlewat Dulu Ketika request Teman-teman Sekalian Jadi Ada Satu Dua Tiga Empat Istri Nabi Ibrahim Itu Allahuakbar Ini dalam Injil Tadi dalam Taurat Mereka Dikurniakan Lima Orang Anak Yaitu Kisan Dua Sauros Tiga Amin Empat Luton Dan Lima Nafis Lima Nafis Baik Sekarang Yang ini Kita kena percaya Sekarang yang ini Dan yang ini Saya nak sebut dahulu Apa pandangan Ulama tentang Taurat dan Injil Terbahagi Kepada Tiga Pandangan Ulama tentang Taurat dan Injil Apa-apa isi Kandungan Taurat dan Injil Menyamai Al-Quran Maka kita Mesti menerima Kebenarannya Itu First Mana-mana Isi dan Kandungan Taurat dan Injil Yang menyalahi Al-Quran Kita mesti Menolak Dan Mendustakannya Tetapi Yang ketiga Kita mesti Menerima Isi-isi Dan Taurat Yang masih Ada Persamaan Dari sudut Nama individu Nama tempat Dan nama bangsa Kerana Nama individu Nama tempat Dan nama bangsa Hanya sebagai Penditilan cerita Hanya sebagai Periwayatan cerita Bukannya Sebagai Hujah Nak jadi hujah Tak kemat Nak jadi hujah Tak kuat Dia hanya sebagai Penditilan cerita Sebab dalam Al-Quran Dia cerita Nabi Nuh Bukan ada cerita Nabi Nuh lahir Di mana tempat Di mana Anak berapa Itu sebagai Penditilan Nak percaya pun Percaya Tak percaya pun Tak apa Baik Sekarang inilah Gambarannya Dan kita nak Keluarkan Yahudi Inilah Ismail Bangsa Arab Quresh Ini Anda tahu Lahir siapa Inilah Keterunan Bani Jawi Daripada Keterunan Baik Oke sudah selesai videonya Ternyata sangat singkat sekali Kita harus menemukan Video fullnya Ini agar Supaya tidak salah Paham juga Hanya sampai Kepada Konturo saja Karena kita akan Membahas tentang Keterunan Bani Jawi Itu sendiri Dan disini Coba lihat Komentar-komentarnya Semoga ilmu yang disebar Membawa manfaat Bagi kita semua Amin Sedangkan dari Istilahnya Istri keempatnya Kita gak tahu Masuk keturunan siapa Sungguh kami telah Menciptakan manusia Kami mengetahui Bisikkan apa saja Di dalam hati Setiap manusia Kami lebih dekat Kepada diri Setiap manusia Dari urat nadinya Sendiri Oke ini Al-Quran Kayaknya Oke disini Alhamdulillah Ada sedikit ilmu Yang saya dapat Malami Bani Jawi Ataupun Jawa Jawi adalah Nama sebuah Kepercayaan Monoteisme Tan Keno Kino Yopo Tuhan tidak bisa Didihat Disentuh Dibayangkan Dengan Panca Indera Jawi Jiwi Jawa Disinyalir Dari bahasa Hebreu Jahweh Asma Tuhan Oh Macam Baru faham juga Betul Melayu Menurut bahasa kuno Lari Berpindah Malayu Malayu Itu gunung Perbukitan Dataran tinggi Yu Nama daerah Melayu Orang yang hidup Di dataran tinggi Pegunungan Melayu Kelompok Orang yang lari Ataupun pindah Dari gunung Yu Berpindah Ke wilayah Kepulauan Di dataran tinggi Di Nusantara Mulai dari gunung Di Kalimantan Sumatera Sulawesi Jawa Bukit Tinggi Kerinci Gunung Laut Dan seterusnya Oke Ini banyak sekali Ilmu-ilmu juga Yang disampaikan oleh Netizen-netizen ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Al-Quran pula Mudah untuk ditafsirkan Bila mereka dapat Membahagiakan Tiga bagiannya Di satu surahnya Apa Ingin memahaminya Keaedahnya Susunannya Dan mereka Yang berbuat Selainnya Rasa di pengetahuan kami Mereka tidak dapat memahaminya Karena kami melihat Serta mendengar Oke Jawa bukan suku Hebatnya keturunan Jawa Dan itu guys Oke Sebab itulah Jawa itu Suku dalam bangsa Melayu Karena Orang Melayu Juga berasal dari Campa Seperti orang Jawa Bahkan orang Melayu Yang melahirkan orang Jawa Semua Nusantara ini Berasal dari Anak keturunan Nabi Ibrahim Ismail Ismail Sulaiman Sulaiman Dan Daud Dan Iskandar Zulkarnain Juga ada Berdarah Rasulullah Dan semua Berasal dari Campa Dan kita Lihat Semenanjung Paling dekat Dengan Campa Kemudian apabila Orang-orang Melayu Mula meneroka Dan berlayar Mereka berpindah-pindah Kemudian Wujudlah Bermacam-macam Suku Seperti Jawa Sunda Banjar Dayak Dan lain-lainnya Oke Dan kesemua suku itu Berasal dari Melayu Yaitu Bani Jawi Ya memang Asal-muasalnya Seperti itu ya Dari penjelasan Usahaani Muhammad Juga Bahwasannya disebutkan Bani Jawi Itu asalnya Daripada Kontura Kontura itu adalah Istri Nabi Ibrahim A.S Dimana Asal-muasal Daripada Jawi Itu sendiri Berasal Daripada keturunan Nabi Ibrahim A.S Dengan Istrinya Yaitu Kontura Seperti itu Teman-teman Masya Allah Banyak ilmu yang kita dapat Daripada Usahaani Muhammad Ini Semoga Menambah wawasan Dan pengetahuan kita Semua Apabila Ada Yang salah Kita Jangan ambil Tapi apabila Ada kebenaran Di situ Maka kita ambil Seperti itu Cara agar Supaya kita itu Selamat Di dunia Maupun di akhirat Jadi apabila Yang salah Kita tidak ambil Kalau yang benar Kita ambil Seperti itu Orang Indonesia Yang komen Dalam Ini Entah apa-apa Entah Dia orang Tak faham pun Apa-apa Tak suka Nah komen Kelakal Sungguh Kadang begitu Aduh Ya Allah Kenapa Pohon surga Ada di Sumatera Yaitu Pohon Barus Oh Ada Pohon Barus Juga ada Di Semenanjung Malaysia Dan juga India Iya Kadang netizen Netizen Tidak Jelas Oke Itu saja Video kali Terima kasih Tengok video Jangan lupa Like share Comment dan subscribe Buat teman-teman Semua Terima kasih Banyak Buat teman-teman Yang sudah Nonton video Ini Sampai Selesai Terima kasih Buat teman-teman Semua Yang sudah Support Channel Sampai Sekarang Terima kasih Apabila ada Salah kata Mohon Dimaafkan Semua Yang benar Dari Allah Dan Kesalahan Karena kebodohan Saya sendiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax